Ginjal adalah salah satu organ di dalam tubuh yang fungsinya adalah untuk menyaring limbah-limbah yang ada di dalam tubuh kemudian dialirkan melalui urin Nah di video kali ini saya akan menjelaskan nih bagaimana tips-tips untuk menjaga kesehatan ginjal jadi simak terus videonya sampai akhir ya pearls Untuk tips yang pertama tentunya adalah dengan mencukupi kebutuhan cairan Nah cairan di sini yaitu terutama adalah air putih apalagi kalau misalnya pearls misalnya setelah berolahraga yang berlebihan lalu kemudian misalnya mengunjungi daerah atau negara-negara yang bercuaca panas Nah tentu ini harus mengkonsumsi cairan terutama air putih dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya supaya mengganti cairan tubuh yang keluar dalam bentuk keringat tadi Kemudian untuk yang selanjutnya apabila pearls misalnya mengkonsumsi obat-obatan, vitamin maupun mineral ini harus sesuai dengan petunjuk dari dokter supaya jumlahnya tidak overdosis atau tidak berlebihan karena kalau misalnya pearls mengkonsumsi obat ataupun vitamin dengan dosis yang terlalu banyak atau yang berlebihan tentu ini akan memperberat kerja dari ginjal tersebut karena fungsi ginjal di sini adalah untuk memfiltrasi atau menyaring obat dan juga vitamin sehingga kalau misalnya jumlahnya terlalu berlebihan ini bisa mengakibatkan terjadinya penurunan dari fungsi ginjal Kemudian untuk yang selanjutnya juga pearls harus memperhatikan dari tekanan darah kalau misalnya tekanan darah ini normal atau idealnya adalah sekitar 90 per 60 sampai 120 per 80 Nah kalau misalnya pearls mengalami kenaikan tekanan darah atau mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi ini bisa menjadi salah satu faktor resiko pearls bisa mengalami yang namanya gangguan pada ginjal Nah untuk yang selanjutnya juga pearls disarankan untuk tidak merokok dan juga tidak mengkonsumsi alkohol secara berlebihan karena sama rokok dan juga minuman yang mengandung alkohol ini bisa mengarahkan kepada kejadian peningkatan tekanan darah atau hipertensi yang menjadi salah satu faktor resiko terjadinya penyakit pada ginjal Nah kemudian untuk yang selanjutnya pearls juga harus berolahraga secara rutin Olahraga yang disarankan yaitu sekitar 150 menit per minggu tentunya ini harus dilakukan dengan intensitas yang sedang supaya ginjal pun tetap terjaga dengan baik fungsinya Kemudian untuk yang selanjutnya pearls harus menjaga supaya berat badan tetap ideal Nah berat badan ideal disini patokannya yaitu dengan melihat dari IMT atau indeks masa tubuh Jadi antara berat badan dan kemudian tinggi badan ini dibandingkan Kalau misalnya belum ideal nah ini harus dipastikan nih supaya tetap ideal yaitu dengan tetap menjaga supaya menjalankan pola hidup yang sehat terus kemudian misalnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi seimbang terutama makanan yang mengandung sayuran, buah, dan juga biji-bijian seperti gandum Nah kalau misalnya pearls sudah melakukan cara-cara di atas tapi misalnya pearls mengalami berbagai keluhan misalnya kok saya ada nyeri pinggangnya dok terus kemudian kok pipi saya jadi sedikit-sedikit nah ini perlu dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter ya dokter nanti akan menilai apakah pearls misalnya harus melakukan pemeriksaan tambahan seperti misalnya pemeriksaan urin rutin kemudian USG abdomen atau USG perut supaya dinilai nih apakah fungsi ginjalnya tetap baik-baik saja atau misalnya amit-amitnya misalnya ada batu atau misalnya ada infeksi pada ginjalnya nah ini tentu pengobatannya akan berbeda dan tentu akan mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dari dokter ya sekian penjelasan di video kali ini jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga di share dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di youtube channel klinik Mutiara Cikutra bye-bye selamat menikmati